Halo teman-teman, berikut merupakan APD atau alat pelindung diri yang harus digunakan untuk menghindari potensi bahaya saat proses produksi. Yang pertama yaitu sepatu, kacamata, sarung tangan, dan yang terakhir adalah wear pack. Nah selanjutnya, setelah kita melakukan phrase pada permukaan atas dan juga bawah, selanjutnya kita melakukan pengeboran, pengeboran menggunakan wasit drill. Di sini kita melakukan pengeboran dengan dua step. Step pertama dengan mata pahat atau mata bor dengan diameter 0,5 cm atau 5 mm. Dan juga step kedua dengan mata bor sebesar diameternya 1 cm atau 10 mm. Nah sebelum dibor, kita melakukan pengukuran dulu. Jadi di sini teman-teman sudah ada garisnya ya. Sudah ada garisnya, kita lakukan pendetikan di tengah garis tersebut menggunakan ini dari dua palu. Oke, agar memberikan kacauan untuk pengeboran. Jadi harus pas tengah-tengah. Oke, setelah itu step selanjutnya kita akan melakukan pengeboran menggunakan mata bor dengan diameter 0,5 cm atau 5 mm. Langkah pertama adalah kita ragun dulu sebuah kerjanya. Di ragun tangan ini. Kemudian jangan lupa direkatkan ya, jangan harus sampai kencang. Kemudian kita nyalakan mesinnya dengan menekan tombol on di sebelah sini. Jangan sudah, nanti tinggal kita sutar seberlawan dengan arah jarum jam. Dan kita paskan dengan golongan yang sudah kita titik di tadi. Jadi langsung saja kita masukkan. Nah, jika sudah selesai pengeboran pertama, bisa lihat sini sudah golong, teman-teman. Nah, itu kita lanjutkan ke pengeboran kedua, menggunakan mesin press vertical. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengeboran dengan mata bor dengan diameter 10 mm. Nah, di sini kita pasang dulu benda kerjanya ke ragun. Jangan lupa dikentangkan, teman-teman. Jika sudah kencang, kita paskan menggunakan eretan. Nah, tadi berhubung saya sudah saya paskan, jadi langsung saja ke tanah berikutnya. Kornya ini menyentuh ke dalam golongan yang sudah dibermenggunakan mesin sebelumnya. Nah, kita paskan dulu. Jika sudah pas, lalu kita tekan, kita nyalakan ke arah reverse. Oke, sudah-sudah kita lakukan yang sama, kita muta-muta. Nah, ini dilakukan cara panah ya, teman-teman. Nah, kita akan lupa. Ini yang melancarkan, kita pengeboran kulang. Masih pulang sendiri ini adalah untuk Memilikan benda yang berkena Getekan antara patah board dan juga Benda-benda Nah jadi hasilnya seperti ini teman-teman Bisa dilihat sendiri Tengahnya bolong dengan diameter 1 cm atau 10 mm